Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencecar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi dalam Sidang Sengketa Hasil Pemilu Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Arief menyoroti pernyataan Mohajir yang menyebut bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PMK sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Penugasan Presiden. Ia kemudian mempertanyakan apakah yang dimaksud sebagai penugasan Presiden merupakan bentuk cawe-cawe kepala negara atau ada maksud lainnya? Saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, Pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan Agenda Pembangunan Nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Arief juga bertanya kepada tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya yang juga hadir dalam persidangan. Apakah terdapat penugasan Presiden di kementerian yang mereka pimpin? Nah apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bumenteri Keuangan, atau Menteri Sosial, ada Agenda Pembangunan Nasional dan Penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Karena menurut Arief, penugasan Presiden sudah termaktub dalam Agenda Pembangunan Nasional. Dengan adanya frasa penugasan Presiden yang disebutkan oleh Muhajir, menurut Arief, seolah-olah Agenda Pembangunan Nasional dan Penugasan Presiden merupakan dua hal yang berbeda. Diketahui dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK pada Jumat 5 April 2024, hadir empat pembantu Presiden, yakni Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.